Intro Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu meminta kepada para pedagang yang berjualan di pasar beduk Ramadan untuk dapat menjaga kebersihan dan hijienis makanan yang dijual ke masyarakat. Hal tersebut diunggapkan Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu saat melaunching pembukaan pasar beduk Ramadan pedagang kecil yang diselenggarakan Persatuan Pedagang Kecil Sumatera Selatan Senin kemarin 4 April 2022 di samping Kedaung, Palembang. Dikatakan Hermanderu ada pasar beduk ini membangkitkan pedagang kecil yang mana setelah 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Kegiatan pasar beduk merupakan salah satu cara dalam memberikan dukungan kegiatan yang melibatkan pedagang kecil untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Hermanderu utarakan merupakan suatu kehormatan bagi kita dihargai kumpulan pedagang kecil. Kita dihargai adalah prakarsanya yang mereka juga memperhatikan kita dengan memberi penghargaan sebagai pemimpin yang peduli akan masyarakat. Ketua P2 KSS Haja Yeni utarakan mohon dukungan dan binaan agar dapat berkipraguna membangkitkan perekonomian sumsel serta kegiatan ini akan dijadikan kegiatan tahunan. Pada kesempatan itu Gubernur Hermanderu mendapat piagam penghargaan atas dukungan dan bantuan untuk kemajuan persatuan pedagang kecil Sumatera Selatan. Dan penghargaan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Haja RA Anita Noringhati, SHMH Ketua DPRD Kota Palembang Zainal SH Abidin. Terima kasih telah menonton!